Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Kementerian Kesehatan menerbitkan permain kes tentang rumah sakit kapal guna memberi perlindungan hukum bagi penyelenggara tenaga medis dan tenaga kesehatan Permain kes ini pun nantinya akan menjadi payung hukum agar layanan rumah sakit kapal dapat dibiayai oleh PPJS Kesehatan Kementerian Kesehatan meluncurkan Peraturan No. 33 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pelayanan rumah sakit kapal guna meningkatkan akses layanan kesehatan secara berkelanjutan bagi warga di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyampaikan bupaya tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara, tenaga medis, dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan rumah sakit kapal serta menjadi payung hukum agar layanan rumah sakit kapal dapat dibiayai oleh BPJS Terdepannya, penerbitan peraturan ini juga akan diikuti dengan transformasi program magang tenaga kesehatan hingga perumusan skema penyediaan bahan bakar Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Dengan ini saya meresmikan penggunaan dari Permenkes untuk layanan kesehatan bergerak yang pertama kalinya di dunia Itu di kapal milik Kesatria Erlangga Mudah-mudahan teman-teman di Kesatria Erlangga bisa terus mahat berlayar melayani masyarakat Indonesia yang butuhkan layanan kesehatan Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga Agus Haryanto mengungkapkan Dengan adanya Permenkes, Rumah Sakit Kapal ini diharapkan dapat lebih banyak pencakau masyarakat kepulauan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan mampu menginspirasi lembaga lain untuk turut serta membangun pelayanan kesehatan di atas kapal Diharapkan dengan adanya Permenkes ini pelayanan untuk masyarakat kepulauan akan semakin kencang jalannya dan semakin banyak yang bisa dibantu Beberapa rumah sakit kapal lainnya yang saat ini aktif beroperasi memberikan pelayanan kesehatan di daerah terpencil diantaranya Rumah Sakit Apung Dr. Sher milik Dr. Li Darmawan dan Rumah Sakit Terapung milik TNI Angkatan Laut Republik Indonesia Dengan layanan yang diberikan diantaranya pelayanan umum penurunan angka kematian di budan anak kesehatan di budan anak tindakan di USG hingga operasi deteksi dini melalui screening penyakit jantung bawaan screening stunting serta beragam pelatihan untuk tenaga kesehatan di daerah terpencil Jelang pemilihan umum serentak 2024 Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam memilih calon pemimpin di pemilu 2024 Selain itu, pres juga mengingatkan media akan netralitas dalam pemilihan umum Dalam dialog kebinekaan, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan pentingnya peran media dalam menjaga stabilitas politik menjelang pemilihan umum tahun 2024 Yang mendekankan bahwa integritas media merupakan salah satu faktor kunci dalam menghadapi tantangan seperti disintegrasi sosial dan penyebaran informasi palsu Untuk itu, Wakil Presiden meminta agar media tidak menjadi sarana provokasi yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Menurutnya, integritas dan kehatian-kehatian media dalam menyebarkan informasi harus menjadi fokus utama menjaga stabilitas politik negara Itu jangan sampai menjadi corongnya para provokator yang menyebarkan kebencian dan perusuhan Menyebarkan hok Jadi, integritas daripada peran media itu saya kira menjadi sesuatu yang harus kita jaga Tidak hanya itu, Wakil Presiden juga meminta agar media tidak menjadi sumber penyebaran berita bohong atau hoax Ia mengingatkan bahwa hoax seringkali tidak memiliki sumber yang jelas dan hanya dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengadu domba masyarakat Menutup dialognya, Wakil Presiden berpesan kepada penyelenggara pemilu peserta pemilu, penjaga keamanan dan masyarakat luas agar terus menjaga keutuhan bangsa Pula-pula dengan adil Berkontestasilah dengan cara yang baik dan santun Dan sehingga masyarakat kita tetap utuh dan tidak terguna Bahkan kita akan menjadi bangsa yang lebih kuat di masa yang akan dana Pemirsa usai melakukan penyeluruhan bantuan beras tahap pertama pada Mei hingga Juli 2023 Kini pemerintah kembali menyalurkan bantuan beras tahap kedua Pada periode September hingga November 2023 Sebanyak 210 ribu ton beras akan disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan stok beras di gudang bulog Bogor, Jawa Barat pada Senin 11 September 2023 Presiden menyebutkan terdapat 1,6 juta ton beras yang ada di gudang bulog dan 400 ribu ton dalam perjalanan Sehingga total stok beras pemerintah saat ini yakni sebanyak 2 juta ton Pemerintah hingga saat ini terus menjamin ketersediaan beras di Indonesia agar stabilitas harga di pasaran tetap aman Salah satu cara yang dilakukan agar masyarakat kurang mampu tidak terdampak dari kenaikan harga beras Presiden telah memerintahkan bulog untuk memberikan bantuan pangan beras bertanggal 1 September 2023 hingga November 2023 Dengan total bantuan beras sebanyak 210 ribu ton maka setiap kakak akan mendapatkan bantuan 10 kilogram beras Sehingga kan ada stok 2 juta Biasanya stok kita tuh hanya 1,2 normal 1,2 juta ini kita memiliki 2 juta Sehingga kita tidak usah gamatir Oleh sebab itu juga mulai 1 September kemarin Saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras Bantuan beras ke masyarakat Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton Keluarkan oleh bulog untuk bantuan pangan itu Dan ini sudah dimulai Terus September, Oktober, November Kalau stoknya kita lihat masih nanti diteruskan lagi Sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras Memang di lapangan ada kenaikan Tak hanya itu, pemerintah juga tetap melakukan impor beras Untuk menjaga cadangan beras nasional Terlebih saat ini produksi beras dalam negeri Mengalami penurunan akibat pengaruh LDDO Salah satunya yakni impor beras dari Kamboja Sebanyak 250 ribu ton Yang saat ini dalam proses Dan diperkirakan paling lambat Bulan November 2023 Akan tiba di Indonesia Informasi lainnya pemirsa Kementerian Pertanian kembali mengadakan Perkebunan Indonesia Expo Bunex 2023 Pada 7 hingga 9 September 2023 Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo menyebutkan Bunex menjadi salah satu cara memperkuat hilirisasi perkebunan Untuk ketahanan ekonomi global Selain sukses digelar Bunex juga akan menghasilkan berbagai MOU Dengan pihak dalam dan luar negeri Terkait dengan pengembangan sektor pertanian Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo Dalam sambutannya pada kegiatan Perkebunan Indonesia Expo Bunex 2023 Mendorong para pelaku usaha Untuk memperkuat hilirisasi perkebunan Sebagai upaya untuk memperkuat Ekonomi masa depan bangsa Yang mampu meningkatkan pendapatan Masyarakat Indonesia Menurut Mentan, melalui hilirisasi perkebunan Target Indonesia adalah memperkokoh Ekonomi nasional dapat segera terwujud Oleh karena itu perlu adanya konsolidasi total Dari sebuah pihak dalam memperbaiki Lahan-lahan perkebunan di seluruh daerah Oleh karena itu besok sampai 2-3 tahun menurut saya Hilirisasi perkebunan adalah kekuatan Indonesia Hilirisasi perkebunan adalah Ekon baru Yang bapak ibu semua ciptakan Untuk bangsa ini Oleh karena itu yang paling dalam dari sini Yang saya sangat harapkan Dari pertemuan yang seperti ini Bukan cuma ekspo-ekspo yang tentu saja penting untuk aktualisasi Mengetahui kudek di posisi mana kita Tetapi ada komitmen-komitmen yang harus menjaga negeri ini Mari kita semua lakukan ini Sehingga hilirisasi betul-betul menjadi Bagian-bagian dari hadirnya ekspo ini Indonesia akan terus melakukan hilirisasi komoditas perkebunan Untuk menghasilkan komoditas bernilai tambah Berbutuh tinggi dan berdaya saing BUNEX yang dilaksanakan dari tanggal 7 hingga 9 September 2023 ini Belibatkan 123 peserta Yang terdiri dari 67 UMKM Dan 56 perusahaan BUMN Swasta lembaga dan asosiasi yang bergerak pada bidang produsen bendi Sarana dan prasarana teknologis Serta alat dan mesin perkebunan BUNEX 2023 berlangsung sukses Dan mendapat respon positif dari masyarakat Serta berhasil menghasilkan beberapa MOU Para UMKM binaan perkebunan Dengan pembeli usaha produk kopi Kopra, kakao, serta briket arang kelapa Dengan tujuan ekspor ke Kanada Portugal, Jerman, Tibor Tengah, dan pasar domestik Tak hanya itu, terdapat pula salah satu MOU yang disepakati Yang membuat kerjasama Antara UMKM binaan Direkturat Jenderal Perkebunan Kebentan Yakni Caldera Coffee Dengan Next Trader yang berlokasi di Lisbon, Portugal Kesepakatan itu terkait penjualan biji kopi Arabica dan Robusta Ke Eropa sedilai 615 miliar rupiah per tahun Kemudian MOU antara legenda Javasugar dengan PT. Barco Untuk penjualan kopra sebesar 96 miliar rupiah Kerjasama terkait kakao olahan dengan PT. GWI sebesar 14,4 miliar rupiah Dan Garuda Asia Nusantara sebesar 8,4 miliar rupiah per tahun Pemirsa sejenak kami akan mengajak Anda berdialog mengenai sekolah Bukan tempat untuk perundungan anak Sesaat lagi bersama rekan Mona Azari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!